Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memprediksi cuaca buruk di sejumlah daerah masih akan terjadi hingga akhir Juni. Sejumlah langkah antisipasi pun dilakukan. Seperti di Semarang, pemerintah kota siapkan rekayasa lalu lintas jika jalur utama mudik masih tergenang rob. Arus mudik lebaran masih 3 pekan lagi, namun banjir rob yang melanda wilayah kota Semarang sejak 3 pekan terakhir, membuat pemerintah kota Semarang siapkan rekayasa jalur mudik lebih dini. Antisipasi jalur panturah Semarang-Kudus jika masih tergenang rob. Pasalnya BMKG memprediksi rob masih akan melanda hingga akhir Juni mendatang. Kalaupun prediksi meteorologi itu keliru dan masih tergenang rob di sini, kita masih bisa cari upaya celah supaya arus mudik ini tidak lewat jalur Kaligawe ini. Kita lewatkan akteri, kita lewatkan jalur tol atau rute-rute yang lain, yang nanti akan mungkin dikoordinasikan antara di Sub, Sat Lantas, dan teman-teman yang ada di posko musik ini, supaya arus mudik bisa berjalan kaitan lancar dunia. Banjir rob Semarang dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Tengah terjadi karena siklus tahunan yang dipengaruhi faktor astronomi. Kejadian ini dikarenakan pada saat ini bumi, bulan, dan matahari berada pada segeris lurus. Potensi gelombang tinggi atau yang ada di utara Semarang itu juga ada pengaruhnya juga dari adanya rusat tekanan rendah di subtropis Australia. Jadi adanya swell dari sana mempengaruhi tinggi gelombang yang ada di sini. Tetapi pengaruhnya tidak begitu signifikan untuk gelombangnya, tapi untuk pasut memang perlu diantisipasi. Fenomena alam ini pula yang menyebabkan gelombang air laut di sepanjang pantai barat Sumatera dan pesisir selatan Pulau Jawa tinggi diprediksi hingga Jumat besok. Di pesisir selatan Bantul, Yogyakarta, kondisi ini berdampak aktivitas warga pesisir lumpuh. Nelayan tak bisa melaut, sejumlah bangunan di tepi pantai rusak. Lantaran dihempas ombak dari gelombang setinggi 4 meter. Nelayan tak melaut, nggak berani. Sampai kapan Pak kira-kira nggak melaut? Nah kalau keterangan kemarin itu katanya mungkin satu hari ini, besok sudah kecil katanya di BMG itu, tapi kurang tahu besok itu. Kalau nelayan tak melaut, ikannya nggak ada apa gimana Pak? Nggak ada kesini-sini kan di pasar ada pasokan dari Semarang, Cilacap. Guna mengantisipasi jatuhnya korban, baik warga maupun wisatawan, sementara di Imbau tak beraktifitas di tepi pantai. Tim Liputan melaporkan untuk NET.